ini baru dapat kiriman green file jenis lain dari penonton obunga deksa yang penasaran sama green file ini yang beberapa bulan lalu saya publish yang judulnya cara memperbanyak green file dengan dengan cara step nah dia penasaran sama green file ini katanya sih keliling-keliling tangerang tapi nggak dapat-dapat terus curhat curhat sama saya kirimin video segala anak dia kirimin saya video ini katanya ini green file bukan kakak saya bilang bukan yaudah dia nggak dapat yaudah saya kirimin green file seperti ini makanya ini agak bolong ini sisanya kemarin saya kirimin dia ini satu-satunya green file saya yang masih subur nah dia balas dengan kirim ini jadi kita berteran ini saya dikirimin tiga lumayanlah ini bisa jadi tiga pot sudah panjang dan masih jadi lumayan segar walaupun ada beberapa daun yang gugur ya namanya juga pengiriman nah ini sudah selesai dipotkan nanti kita review lagi kalau sudah subur ini seperti mau mati tapi saya biarkan terkena hujan ini sudah ada yang layu makin hari daunnya makin rontok saya biarkan saja terkena hujan beberapa hari dan sekarang terkena sinar matahari tidak terlalu terik masih agak mendung disini kondisinya makin parah sempat putus asa lihat midlife ini lama sekali masa kritisnya berbeda dengan tanaman lain yang saya tanam pada saat menanam ini lagi musim hujan jadi dia jarang terkena sinar matahari dan berabad dan berada di bawah naungan tapi saya tetap sabar menyiramnya ketika medianya sudah hampir kering sudah mulai subur daunnya besar-besar tapi yang ini masih tanda tanya ini apa yang ini apalagi lebih subur nah supaya jangan terlalu panjang menjuntai seperti ini sementara yang diatasnya kosong jadi ini dipetik di stek kemudian ditancap ini juga nah seperti ini nanti batang ini karena bersentuhan dengan tanah dia akan menumbuhkan akar jadi dia agak rimbun ke atas apa di atas tuh rimbun nanti yang ini yang memanjang ke bawah jadi tanahnya nanti nggak kelihatan nah ini timun batang yang tadi nanti akan tumbuh akar dan yang memanjang yang diharapkan adalah ini karena kalau bunga gantung itu dengan posisi seperti ini ya memang bagusnya sih nggak kelihatan tanahnya sama seperti bunga gantung ini nah akhirnya akhirnya kesabaran berbuah manis indah pada waktunya midlifnya tumbuh dengan subur dan sehat terkena sinar matahari pagi dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi begitulah kiranya merawat sebuah tanaman selain perlu ilmunya juga perlu keuletan dan kesabaran meskipun begitu tetap saja akan ada tanaman yang mati walaupun kita rawat dengan tepat karena semua yang bernyawa pasti mati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati